Assalamu'alaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semuanya. Saat ini kami berada di Lapas kelas 2P Wonosari, Gunung Kidul. Kami selama hari ini mengadindakan pembagian ikhlok untuk warga binaan di tempat ini. Untuk selanjutnya, mari ikuti kegiatan kami. Go! Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Telepon ini? Gimana? Langsung masuk ke Majelis Talim aja. Oh, Majelis Talim. Go! Kembalas komunikasi, mohon disin, nanti ditipkan ya Pak? Oke, siap. Siap. Kita masuk guys, mo' go. Oh, diperiksa dulu. Boleh, silahkan. Kita masuk sterilisasi dulu, diperiksa. Apakah ada barang-barang yang tidak diizinkan, diperiksa dulu disini. Standarisasi keamanan disini. Oke, kita lanjutkan. Oke, siap. Dapat ID. Tuh, dapat ID. Oh, siap. Namanya sama dengan yang ini, Pak. Iya. Iya. Iya, pemeriksa. Luar biasa. Sudah? Go. Alhamdulillah, sudah selesai pemeriksaan. Kita boleh diizinkan masuk ke dalam, untuk bertemu dengan warga Bina ada tempat ini. Mari kita lanjutkan. Oh, go. Oh, go. Luar biasa. Ayah. Anas itu. Uh, 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 uh. Atau bisa. fine, Pak. Okay, Pak. Ini orang lain. Ini orang lain. Bapak, Pak. Siwa ya Masya Allah Assalamualaikum Ini teman-teman yang mau ngasih bantuan Assalamualaikum 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 Kami sebagai petugas masyarakatan yang ada di lapas wanasari ini Mempunyai tugas salah satunya adalah Membimbing dan membina mereka Terutama di Pembinaan kepribadian yaitu Keagamaan agar mereka itu Tujuannya yang pertama itu sadar dulu Pak akan kesalahannya Kalau orang itu sadar akan kesalahannya insya Allah nanti dia akan mengerti kedepannya harus seperti apa Tapi kalau tidak sadar akan kesalahannya bagaimana ilmu yang bermanfaat pun akan mental seperti itu Jadi tugas kami yang pertama adalah menyadarkan dan disini kami tidak memandang usianya berapa Yang jelas kalau memang mempunyai niat yang baik untuk kembali ke fitrah, kembali ke sang maha pencipta Dalam hari ini membersihkan semua kesalahannya, inilah keempatnya Dan disini kami berharap istiqomah mereka itu bisa berlanjut ketika keluar dari Lapas Wonosari Karena saya yakin mereka tujuan utama mereka adalah keluarga nantinya Dan justru ketika mereka itu keluar dari Lapas Wonosari itulah cobaannya sesungguhnya Maka tadi disampaikan bahwasannya ada satu wadah di luar yaitu Mualaf Center Monggo teman-teman untuk bisa mengistimumahkan diri nantinya setelah keluar dari Lapas Wonosari Salah satunya adalah di Mualaf Center itu Dan kami juga berharap teman-teman kami yang ada disini mungkin ketika keluar nanti bertemu dengan warga masyarakat Mereka terbebani bagaimana mengembalikan kepercayaan diri dan nama baik mereka Mohon nantinya kalau memang ada yang kesana mohon dibantu Pak Untuk memberikan kepercayaan diri agar mereka tetap istiqomah Dan tidak mengulangi apa tindakan yang membuat mereka ke Lapas Wonosari ini Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Semoga kedepannya kita dapat bekerja sama Dan mohon maaf ini tadi Pak Kalapas ada kegiatan Menyampaikan salam kepada Pak Jenengan semuanya Semoga bantuan ini bisa membawa berkah dan rezeki Kurang lebihnya saya mohon maaf Wilayah Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya begini tadi kegiatan kami di Lapas 2B Wonosari Untuk pembagian ikhraf Dan sedikit sharing-sharing dengan warga pindahan disini Alhamdulillah bisa diterima dengan baik Harapan kita juga ke depan Bisa menjadikan untuk sarana ibadah Buat warga-warga pindahan disini Dan harapan kami sinergita-sirita Antara kita dengan tim Lapas 2B Wonosari Pak Eni Ya harapan kami kita bisa tetap saling merangkul Jadi kita bisa bekerjasama Bagaimana kita bisa membantu Bagaimana membawa kepada ibadah yang lebih baik Itu harapan kita Siapa tahu nanti cita-cita kita juga Saat keluar disini mereka juga menjadi Insan-san hijroh yang bisa Menjadi contoh telah dan yang baik Di masyarakat Bahasanya tidak semua stigma masyarakat Terhadap mantan nabi itu jelek Insya Allah kalau kita bisa memberikan Pembelajaran dan pembekalan Disini kan benar insya Allah Saat keluar nanti kan mereka Bandanya juga sudah berbeda Bagaimana kita Mungkin ada pesan-pesan dari orang Indik juga Yang jelas kami Atas nama Lapas 2B Wonosari Tempat untuk membina Para narapidara dan tahanan disini Mengucapkan terima kasih sekali Bapak dan Mualaf Center Kami berharap Tidak hanya satu kali ini Tapi untuk kedepannya Mohon bantuannya Agar mereka bisa beristikomah dalam berhijrah Tidak hanya di dalam Lapas ini Cobaan yang terbesar ketika mereka sudah keluar dari Lapas Jadi tanggung jawab kita bersama sebagai Masyarakat untuk bisa membawa mereka Menjadi lebih baik lagi Lebih beristikomah lagi Mungkin itu Terima kasih Kami dari Kementerian Agama Mendukung sekali Atas bantuannya dari Mualaf Center Ke Lapas sebagai Binaan penyuluh agama Kementerian Agama Semoga penuh keberkahan Sebuah insya Allah Warga binaan Betul-betul menjadi soleh Tidak hanya dunia Tapi akhirat Terima kasih Untuk lain waktu Kita jumpa lagi Kesempatan yang lain Wali Taufik Wali Daya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi